Intro Kami mengaku di hadapan hadiratmu bahwa kehidupan yang kami jalani adalah anugerah pemberianmu Bahkan demi kebawa langsungan hidup kami Dan untuk menunjang kehidupan yang ada Tuhan menguruniakan kepada kami jabatan, status Dengan segala sesuatu yang kami miliki Tuhannya daripada kami Biarlah melalui pemerintahan firman Tuhan, melalui kebaktian penuburan orang tua terkasih kami ini Kami boleh merubah cara pandang, cara pikir, bahkan sudut pandang kami Berdasarkan pada sudut pandang Tuhan Bahwa tidak saja apa yang kami miliki yang berharga Tetapi kematian di dalam Tuhan pun adalah sesuatu yang berharga Dan mereka yang mengalami kematian yang berharga adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Mereka yang senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam jalan hidup yang mereka tumpuh Sehingga meskipun dengan segala Riwayat hidup, saudara, bapak, opak terkasih, Tobias Kilok Bapak dia, sapaan setiap hari bagi kami keluarga Anak-anak dan cucu-cucu Lahir di Padannon, 15 Oktober 1948 Dari pasangan suami istri, opa Moyadu Almarhum dan oma Aflianin Du'ufi Almarhum Almarhum adalah anak ketiga dari lima bersaudara Yaitu Satu, Bapak Marcus Kilok Almarhum Menikah dengan Magdalena Loe Dan dikaruniai tujuh orang anak Kedua, Paulus Kilok Almarhum Menikah dengan Luisa Seli Almarhumah Dan dikaruniai enam orang anak Yang ketiga, Tobias Kilok Almarhum Menikah dengan Wehelminah Kwamesah Almarhumah Dan dikaruniai enam orang anak Yang keempat, Amelia Kilok Menikah dengan Yohani Seli Almarhum Dan dikaruniai tiga orang anak Yang kelima, Nicholas Kilok Menikah dengan Susana Nasa Dan dikaruniai enam orang anak Almarhum menikah dengan Wehelminah Kwamesah Pada tahun 1995 Dan dikaruniai enam orang anak Yaitu Satu, Phil Dua, Mesak Tiga, Yermias Empat, Marta Kilok Lima deki Kilok Menikah dengan Aranci Talonganafe Enam, Yunus Kilok Almarhum Sehari-hari Almarhum bekerja sebagai petani Riwayat Sakit Pada hari Selasa pagi Tanggal 29 Maret 2022 Almarhum hanya mengeluh sakit pada kepala Sehingga anak-anak dan keluarga Berupaya mengurus dan melakukan pengobatan Namun kondisi Almarhum semakin lemah Sehingga kurang Lebih pukul 23.00 Wita Jam 11 malam Pada hari yang sama 29 Maret 2022 Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya Almarhum meninggal di Mbawen Pada usia 73 tahun Lima bulan Empat belas hari Dengan meninggalkan Satu saudara laki-laki Satu orang saudara perempuan Dua orang anak Tiga orang cucu Dan kita semua Demikian riwayat hidup Almarhum Selamat jalan saudara Selamat jalan opa Selamat jalan bapak tercinta Tobias Kilok Terima kasih Bapak Mama Saudara-saudari Yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Mari kita tenangkan hati Dan kita masuk pada Kebaktian pemakaman Siang hari ini Kepulangan setiap Anak manusia Pada penciptanya Adalah kerinduan Dan awal Dari sebuah kehidupan baru Yang abadi Bersama dia Sang pemberi nafas kehidupan Satu hal yang pasti Bahwa Tuhan Mengetahui beban Dan salib Yang kita tanggung Ia peduli Pada jiwa-jiwa Yang menangis Ia juga sanggup Mengeringkan Setiap ketesan air mata kita Dan pada akhirnya Kita dengan tulus berkata Sekarang ya Tuhan Biarkanlah hambamu ini Pergi dengan damai sejahtera Sesuai dengan kehendakmu Sambil kita berdiri Bersama-sama kita melentunkan Kidung pujian Allah peduli Bersama-sama kita berdiri Bersama-sama kita berdiri Bersama kita berdiri Bersama kita berdiri Di dalam kehidupan Kehidupan ini Satu petang yang kusipan dalam hati Kerasa ku tidak menjadi tanpa alat penuhi Allah bergerti, Allah berdiri Segala persoalan yang kita berganti Tak akan pernah dibiarkannya Ku berduk sendiri, sekarang Allah bergerti Pertolongan kita dalam kebaktian, pengeburan, kasih kita Almarhum Tobias Kilok Bawa langsung dalam nama Allah Bapak dan anak dan roh kudus Kasihkan undia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut Untuk kehidupan kekal Baginyalah kemuliaan kekal selama-lamanya Amin Masmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat yang kelima belas Doa dan pembacaan oleh rekan majelis yang buat tugas Bapak-bapak majemah Tuhan Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita berdua Kami berserah diri di hadapan hadiratmu ya Tuhan Atas gedolatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan buat hidup kami Kami mempercayakan hidup kami seutuhnya kepadamu Tuhan Bahwa yang mengendalikan hidup kami itu adalah Engkau Yang memberikan kami kehidupan yang layak itu adalah Engkau Karena itu Bapak Saat ini kami hindak membaca dan merenungkan firman Tuhan Baharulah hati kami Berkatilah telinga pendengaran kami Agar kami mampu untuk memahami dan mengerti mendengarkan firman Tuhan dengan baik Kami bisa memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kami Hari demi hari yang masih Tuhan percayakan ini Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Masmur pasal 116 ayat 12-15 Terluput dari belinggu maut Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan Aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya Demikian firman Tuhan Tuhan yang jempat mengampungi Bawang dosa berapa dari kebisik Menjadi putih bagaikan sanju Tuhan berbekati Yesus begitu Yesus terima kasih Yesus terima kasih Bariku Tunus nama Mematah hatiku Berikut Tukarlah Raku Hanyu cinta Padamu Tuhan Aku ingin Melayang kasih Lengang air Matayang Mereka sih Hanyu Mereka 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 Bariku Bariku Tunus nama Mematah hatiku Melibu Berkenalaku Aku 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 Cinta Padamu Oh Tuhan Aku Rindu Pelayan Kasih Berkenalaku Dengan Air Mereka 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 Kemat Waker Mematah Hintamu Melibu Tuhan Lelaku Aku Simen Merah Oh Tuhan Aku Lindu Pelayang Kasih Dengan air mata yang meletak sini Ku bernyanyi, ku berdoa Dengan air mata keharuan ini Ku memuji nama Bu Yesus Menjadikan kematian itu berharga Saya ulangi sekali lagi menjadikan kematian itu berharga Kekasih Tuhan sekalian yang diberkati shalom Sesuatu yang penting selalu diulang secara berulang-ulang kali Karena itu bacaan ini adalah bacaan yang mungkin sudah kesekian kalinya Bapak Mama mendengarkan tidak saja ketika ada dalam suasana duka seperti ini Ketika berbicara tentang sesuatu yang mahal dan berharga Maka manusia cenderung akan berusaha dengan sekuat tenaga Untuk dapat meraih dan menggenggam semua itu dalam tangannya Apalagi yang berharga, yang mahal itu Dapat menunjang kelangsungan hidup di tengah-tengah dunia ini Semua orang pasti memiliki sebuah barang yang berharga Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah cerita Yang belum lama terjadi Ada seorang pengusaha distributor software bernama Reza Paten Dia membeli bandana atau ikat kepala dari seorang artis Seorang youtuber yang terkenal Ya mungkin Bapak Mama kenal itu artah hal yang intar Ya Dia jual di pembandana atau di ikat kepala itu dengan harga yang cukup fantastis 2,2 miliar Ya 2,2 miliar Kalau katong pikir-pikir kok cuma itu ikat kepala saya itu 2,2 miliar Lebih baik beli sesuatu yang Ya kalau katong pipasa busa langga lalu bawa 2,2 miliar beli ikat rambut Bayangkan katong lilit dimanakah setengah mana Ya Bagi sebagian orang tindakan ini gila dan konyol Tetapi itulah manusia Sebagian orang dengan kemampuan bahkan segala sesuatu yang dimiliki Raila melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang dianggap paling berharga Dalam hidup yang dijalani Itulah fakta sesungguhnya tentang hidup manusia Bahwa segala yang terbaik dan termahal di dunia ini mampu ia beli hanya demi mengisi dan menghiasi kehidupnya Tidak peduli berapapun harganya Tetapi pertanyaan yang menggelitik adalah bagaimana dengan kematian Adakah seseorang yang mampu membeli sebuah kematian dengan harga yang mahal Ataukah ada seseorang yang memiliki segala sesuatu yang berkelimpahan Lalu dia datang dan meminta Tukarkanlah segala yang aku punya ini dengan sebuah kematian Tidak malah pernah ketemu orang begitu Justru sebaliknya kematian berusaha untuk dihindari oleh setiap orang Dengan uang yang banyak, dengan harta yang mau limpa Orang berupaya untuk membeli kehidupan dengan segala kemewahan-kemewahan dunia yang ada Lalu berusaha untuk menghindari kematian Kenapa begitu Bapak Mama? Kematian selalu dipandang sebagai sesuatu yang merugikan Sesuatu yang penuh dengan kesiasiaan dan sesuatu yang sangat menakutkan Bagi seorang anak manusia Kebanyakan orang memiliki gambaran yang menakutkan tentang kematian Sehingga sedapat mungkin Berupaya kalau bisa Jangan melanda kehidupannya Tetapi benarkah Ada orang yang berhasil menghindari itu? Saya pikir sampai ini hari tidak ada Sekalipun kematian itu menjadi pahit Kematian itu menyisakan luka bagi orang-orang yang ditinggalkan Karena kematian berarti perpisahan, kehilangan, dan kedukaan Tetapi dalam kehebatan, kekuatan, kemampuan seseorang Dia tidak dapat menghindari kematian Tidak ada kesenangan memang Apalagi kebahagiaan di dalamnya Yang ada hanya air mata penyesalan Pertanyaan, kerugian, bahkan menyayap hati Bapak Mama melalui pembacaan firman Tuhan Yang menjadi dasar perenungan dalam kebaktian penguburan orang tua terkasih kita Kita menemukan sebuah cara pandang yang berbeda Yang ditunjukkan oleh Raja Daud Melalui pembacaan yang telah kita dengarkan Melalui masmur ini Daud secara jujur mengakui bahwa sebagai manusia Ia juga merasakan ketakutan yang amat sangat ketika harus berhadapan Atau menghadapi maut atau kematian Dan karena itu ia berusaha memohon kepada Tuhan Agar ia dapat diluputkan dari kesengsaraan itu Kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebaikan Tuhan Membawa kita menikmati kekekalan hidup Karena itu dalam kesempatan yang ada Daud menyampaikan syukur Oleh karena ia diizinkan oleh Tuhan Mengalami rasa takut Mengalami rasa kuatir Tetapi berupaya untuk mengarahkan imannya Berdasarkan percara pandang Tuhan sendiri Bapak Mama keluarga yang berpengharapan dalam kasih Kristus Dari masmur ini kita melihat Menyatukan cara pandang Daud dan cara pandang Tuhan terhadap kematian Sebagai respon atas ditemukannya cara pandang yang baru bersama Tuhan Tentang makna dari sebuah kematian Sehingga dengan iman Tanpa sebuah keraguan Daud mengungkapkan Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya Bapak Mama Ternyata bahwa yang berharga tidak saja ketompung handphone Yang berharga di dalam hidup tidak saja ketompung motor Yang berharga di dalam ketompung hidup tidak saja ketompunya lipstick Yang berharga di dalam ketompung hidup tidak saja ketika ketompung menikmati berbagai penyewahan Daud mengerahkan kita untuk memiliki cara pandang yang baru Bahwa kematian pun adalah sesuatu yang berharga Lalu kenapa orang sendiri mau untuk mati atau takut dengan kematian Walaupun sesungguhnya kita tahu bahwa Pada akhirnya saya Bapak Mama Bapak Saudara semua Kita sementara menunggu giliran itu Adakah kita tahu bahwa itu berharga? Saya berpikir bahwa mungkin kita tidak menganggap bahwa kematian itu berharga Karena ketompung masih telena dengan segala kemewahan yang ada di dalam dunia Botong masih senang bikin dosa Botong masih senang bikin susah ketompung orang tua Masih senang bikin menangis ketompung suami, ketompung istri, bahkan anak-anak dan orang tua Karena kesumatina Sambis bikin susah suami lain Sambis bikin menangis istri lain Karena ketompung perbuatan-perbuatan yang solebal Kerita nyata kematian itu juga berharga Kenapa kemudian Daud mengandang perlu untuk menyatakan ini menjadi sebuah kesaksian iman Yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan Supaya setiap orang yang menikmati kehidupan tidak saja mengerahkan segala sesuatu yang bersifat sementara dan fana itu Dia tidak bilang saja bahwa pepung rumah ini yang berharga Tetapi pada akhirnya dalam kedewasaan iman dia juga harus mengungkapkan bahwa Kematian di dalam Tuhan itu pun adalah sesuatu yang berharga Bapak Mama Kematian itu berharga jika dibangun atas iman kepada Tuhan Saya ulangi sekali lagi Kematian itu berharga jika dibangun atas iman kepada Tuhan Apa yang Daud omong ini mau kasih tahu saya Bapak Mama, Bapak Sudara semua Bahwa sesungguhnya ada dua jenis kematian Kematian yang berharga dan kematian yang tidak berharga Kematian yang berharga Adalah kematian dari mereka yang menghargai dan memaknai hidup yang singkat Dalam dunia ini dengan membangun hubungan pos suku Tuhan iman dengan Tuhan Prioritas hidupnya bukan dunia dan segala isinya Melainkan Tuhan lah yang jadi utama dan segalanya dalam hidupnya Sehingga mereka sanggup berkata Sebagaimana yang diungkapkan Paulus melalui nats pembimbing kita Bagi kehidupan adalah Kristus Mati adalah keuntungan Paulus bilang mati keuntungan Tapi seandainya ada yang mau mengambil keuntungan itu Sebaliknya kematian yang tidak berharga adalah kematian mereka yang hidupnya sia-sia tanpa Tuhan Mereka yang lebih mengejar segala keinginan dan kenikmatan dunia ini Tanpa ada waktu untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan Orang-orang seperti ini Bagi mereka dunia dan profesi atau pekerjaan adalah yang utama Sementara Tuhan ditempatkan pada nomor yang kesekian dalam hidupnya Ciri-ciri orang dengan pemikiran demikian mereka tidak akan pernah mengakui bahwa Kematian juga adalah sesuatu yang berharga Relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang berharga Karena itu mereka menganggap bahwa Jadi yang dong pikirkan dompung kerja dengan segala dompung kepentingan Kematian itu berharga jika kita sanggup melepaskan kefanaan Untuk meraih kekekalan Di dalam menjalani kehidupan ini Hendaknya kita menyadari sebuah fakta hidup Bahwa kehidupan manusia hanyalah sementara Hata kekayaan, sawah yang luas, tanah yang berhektar-hektar Sapi yang banyak, terbau yang banyak Semua yang melekat pada kita Pada akhirnya akan ditinggalkan di luar dari lubang kubur Yang ketembawa ketempu iman kepada Tuhan Pada akhirnya akan ditinggalkan di luar dari lalu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.